Halo saya Jok Baba jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Oke Brai mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Tugas TV dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blakot Masih diantara putar UMKM Kali ini kita akan hadirkan produk kerajinan olahan kain perca-pinsa krab Langsung kepada owner-nya Siapa dia? Ibu kita Novia Rangka Ridu Terima kasih Pak Blakot Sahabat Tugas TV Jadi sore hari ini Lagi-lagi kita Membuat acara Sirap seputar informasi Memberitakan Produk-produk UMKM Kota Selegon Tentunya seperti kata Pak Blakot Hari ini agak berbeda nih Pak Blakot Selama ini kita Makanan nih Makanan Ini kayaknya sandang Ini yang pertama Mungkin besok-besok juga akan dari dinas akan mirip Oke Sahabat Tugas TV Tentunya acara ini Bekerja sama dengan Dinas Kooperasi WNK Kota Telekom dengan Lugas TV Ibu Gita Sehat Bu Sehat Tadi Ibu Gita Siang hari Ngecek lokasi Iya Bu ya Iya Saya kira mau bawa satu gudang ini Makanan ngecek lokasi Oke Bu kita santai ya Bu ya Oke Pertama mungkin silahkan Minapa Sahabat Tugas TV Ya Dan kenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sahabat Tugas M Selamat sore Saya owner Bun Satra Nama saya Ibu Gita Nuria Saya bergerak di bidang Olahan kain percah yaitu Kain sisa-sisa Limbah lah Bahasa Ya Untuk menjadikan suatu produk tertentu Ya Yang bisa dipakai lagi Ya Limbah bisa dipakai lagi Betul Buat biasa di Ibu Gita ini Dari Kecamatan Kurokata Keluaran Kurokata ya Bu ya Betul Oh Bukan pulang kata Jawa Barat Bukan ya Tidak Tidak Oke Ibu Mungkin Sahabat Tugas TV Pengen tahu nih Bu Ya Ibu ini Mulai Melakukan kreatif seperti ini Dari kapan Bu? Hmm Selanjutnya Cukup lumayan panjang Tapi saya singkat tadi Oh iya Panjang juga gak apa-apa Bu Saya mengenal Dunia kain-kainan ini Ketika tahun 2000 Ya Wah Waktu itu saya masih muda ya 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 Dan saya mengenal seperti ini Ketika waktu saya Waktu saya Dari Jepki Saya sempat tinggal di Amerika waktu itu 2 tahun Wah Wah Tinggal atau bekerja di sana Bu? Nah kebetulan Tinggal di sana Tinggal di sana Tinggal di sana selama 2 tahun Dan saya mengenal hal-hal seperti ini dari orang-orang setempat Kebetulan emang ini pekerjaan seperti ini Kebanyakan nenek-nenek ya Pak Itu waktu itu saya tinggal di kota negara bagian Texas ya Bu Oh Texas Tidak ada di Saran Ya Di Kecamatan lah Pasnya Tinggal di Kampung Oh Gak jauh dari Canjir ya Bu Iya oke bu kita santai ini bulu terima kasih dari awalnya tahun 2000 ibu sudah mulai-mulai tapi kalau produk ini mulai kapan ini sebelum saya mengerjakan ini saya profesi saya adalah guru nah saya bikin-bikin yang begini sambil saya posting waktu itu masih whatsapp saya belum main facebook belum main pet dulu ya pet atau transfer dan segala macam saya gak tau sudah maka whatsapp doang akhirnya ya alhamdulillah temen pesen saat ini tahun 2014 saya gabung terus 2016 saya gabung diajak gabung sama komunitas UKM 2016 berangetin saya ikutan asal satu organisasi lalu yang lain-lain-lain sampai saya diajak rumah BWM mandiri celunggol terus UKM dinas celunggol juga dikasih beberapa pelatihan pokoknya alhamdulillah saya berpengaruh terakhir saya gabung juga diajak gabung di deska yang ada celunggol juga oh komunitas WMKM juga itu bu ya oke bu boleh nggak bu ini kan ini mungkin mewakili dari produk ibu ya mungkin ada beberapa lagi ya boleh satu-satunya bu dijelaskan ya bu dan sini apa pelangkannya ini ini mungkin udah nggak awam lagi ini untuk bantel ya betul ini bantel leher biasanya dipakai untuk di kendaraan perjalanan ya mobil, kereta api, atau di pesawat terbang, atau di bis ya oke ini harganya murah pak, gak mahal cuma Rp25.000 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 sampai Rp35.000 kalau yang Rp50.000 tuh biasanya bahannya belum oh jadi gantung bahan iya tapi ini Rp25.000 iya tapi kalau naik motor gak bisa pakai ini oke itu ibu ibu terbang pak ibu kita tadi ibu bilang kan belum memiliki mesin yang modern ini masih manual ya bu mesin jahit saya ada dua pak tanda oh tengaja ibu dengan tangan oh ini dengan tangan iya iya saya buat dulu polanya pak terus kemudian dikasih background tinggal tusuk-tusuk aja pakai ibu udah biasa iya kalau hal seperti ini bisa berapa menit selesainya kalau lagi saya nggak ada saya biasanya gini mengerjakan seperti ini saya tinggalkan dulu kerjaan rumah pak oke fokus fokus sama ini setengah hari saya kerjain dapat di sepuluh biji oh jadi saya tiap hari bikin weekly plan buat pekerjaan saya oke bahan baku sejauh ini gimana bu bahan baku alhamdulillah sih masih mudah karena saya dapetnya juga dari tokotok bahan kain stil yang ada di tanggerang kalau yang disini saya biasanya ketukang jain ketukang jain-jain yang kecil-kecil gitu sejauh kain bekasnya ada nih nek ada nih teh berkilo itu iya saya beli perkaraan ini makanya harganya pun juga saya pikir ah bahannya juga juga nggak terlalu mahal terus pekerjaannya juga nggak terlalu rumit waw luar biasa ibu ingin jika ini ya oke bu satu-satu ini bu ini bu ini bu apa ini oke ini bu ya ini bu ini bu ini bu ini bu ini bu ini bu jadi bahannya Saya printing, saya print satu kain, nah kainnya itu bentuknya kotak-kotak ya Pak yang udah di kotak-kotak ini itu saya gunting, lalu nah disambung-sambung ini pakai kain perca, kan beda-beda itu ya Pak yang enggak sama, kain perca itu uniknya tidak pernah ada yang sama motifnya, motif kainnya. Boleh tahu harganya Bu? Ini harganya Rp35.000. Rp35.000, enggak ya Pak Blanko. Oke Bu, langsung ini samcur, ini apa lagi Bu? Ini juga sama Pak, sejenis-jenis juga. Nah kalau bahasa kerennya namanya poch, poch itu tas kecil. Biasa kali Pak Blanko, dia metrika kayak gitu. Nah ini prosesnya mungkin agak rumit sedikit, ini saya menjahit dengan kristik ya, namanya kristik jaman dulu nenek-nenek mungkin ya. Nah ini udah selesai, ini juga kan saya sisa-sisa nih kainnya ya Pak. Nah lalu udah selesai tuh saya setrika, saya sambung-sambung dengan kain-kain yang ada. Kalau motif sih saya feeling aja ya, nah ini gem aja gitu Pak. Nah gitu, harganya tadi belum? Harganya kalau ini agak sedikit mahal, kalau ininya juga kan itu waktu sekitar satu minggu untuk kerja ini Bu. Oh ya, begininya aja ya Pak. Tapi bukan satu minggu ini, ada waktu-waktu yang berikutnya. Sampai berapa ini Bu harganya Bu? Ini kalau ini saya jual Rp60.000. Rp60.000. Oke, Bu ini? Nah kalau ini sebenarnya satu set dengan yang ini Pak. Oh ada satu set, oke. Kalau satu set, kalau satu set, dua, seratus, dua, seratus, dua, seratus, dua, seratus. Dua biji? Seratus, dua, seratus. Buat ini seratus lah ya. Masih terjangka apa? Masih terjangka apa? Nah ini ini yang unik apa ini Bu? Oh itu Brospa. Oke, buat hijab Pak. Ini buat hijab Pak. Jadi bentuknya apa, dari kain sisa-sisa guntingan kecil-kecil banget ya Tanya. Saya ingin bulat-bulat. Kekunanya? Buat ini Pak semakin. Oh, ibu. Wow. Ini udah berapa lama ini? Kenapa Pak? Ini membuka produk ini udah berapa lama? Sama Pak dengan yang lain-lain. Sekali langsung. Jadi gini Pak. Bukan satu-satu ini tahun 2016 ya gini. Oh enggak. Saya ada satu itu, misalkan satu minggu saya pengen bikin yang ini aja. Satu minggu saya sangat bosen pengen bikin ini. Oke, harganya ini berapa Bu? Ini murah satu, cuma 15.000. 15.000. Oke ada yang tanya peganggong. Belum semua Bang, ini? Sama juga ini Pak. Ya, bentuk tasnya lah ya. Pokoknya, oke. Mungkin ini yang agak beda. Ini apa Bu? Oh kalau ini, ini sebenarnya cuma tempatnya aja yang bikin unik. Oh iya. Kalau tuninya sih, sarung bantal Pak. Sarung bantal biasa. Oh, sarung bantal biasa. Ini bisa kain bekas potongan seprepak Bu kan. Oh sarung bantal. Limbah juga ini ya? Iya, limbah. Iya. Lucu Bang. Ini warga berapa Bu? Kalau ini satu pervisisnya 25.000. Sama tempatnya Bu ya? Iya, sama tempatnya. Iya, sama tempatnya. Oke, Pak Belangkut ada yang ditanya sama Bu Gita. Oke, ini cantik-cantik lucu-ucu Bang. Waktunya ini. Terus Bu, artinya Ibu bergambung dengan UMKM, apa yang dilakukan Bu? Manfaatnya Bu? Manfaatnya, sumber biasa ya. Maksudnya saya dapat pelatihan macam-macam. Iya. Dari mulai pelatihan akutansi, pelatihan marketing, pelatihan digital marketing. Bagaimana, apalagi ya? Sangat bermanfaat. Banyak, Pak Pokoknya. Sangat bermanfaat. Jadi selama saya mulai dikasih penawaran ikut pelatihan itu, setelah itu dari 2016 sampai terakhir 2000. Saya juga pernah diikutsertakan pameran provinsi, kalau misalnya diperintam ya, besar pemerintah kooperasi, tahun 2019. Oke, sekarang pemasaran. Sejauh ini, mungkin sistem online sekarang Bu ya? Ya, kebanyakan sistem online. Apa saja Bu, Ibu bisa sampaikan ke sahabat tugas TV, jika mesen ini melalui apa nih? Instagram kah? WA kah? Whatsapp kah? Atau apa? Silahkan Bu. Kalau untuk Ibu-Ibu, untuk mau mencoba bisnis perumahan, entah itu masak, atau kuliner, atau seperti saya, seperti ini, media sosial itu sangat luar biasa deh. Whatsapp bisa, Facebook, fanpage, TikTok, TikTok shop, terus marketplace, ya marketplace itu, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, saya belum masuk ke marketplace, karena apa? Belum ada orang yang bantuin. Masih fokus ke sini. Oh, artinya Ibu, cara penjualannya seperti siapa nih Bu, sistem pesan aja dulu, gimana? Kalau sahabat tugas TV mau pesan, gimana? Kalau lu, Whatsapp. Misalnya Whatsapp, langsung, saya nomor bawah ini ya, sahabat tugas TV, yang ingin penasaran deh, ada 25 ribu, pokoknya, macam-macam deh, ini banyak ini. Kegiatan owner kita, ibu kita ini, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Kira-kira gitu Bu ya? Oke, Bu, aduh, ini berbiasa Pak Blanko, ini, ini limba loh Pak Blanko, tapi diciptakan bisa bermanfaat, menghasilkan budi-budi. Tentunya, masyarakat kota Celebon khususnya, coba dong, apa ya, membeli produk-produk dari karya-karya orang Celebon tentunya. Oke Pak Blanko, ada yang bertanya lagi ke Ibu kita? Mungkin, bekerja? Ya, selama ini dikerjakan sendiri, atau sebut punya karya orang? Sendiri Pak, kalau misalkan untuk orderan kurang dari 200 bisnis, saya diciptakan sendiri, kadang dibantu sama anak saya yang perempuan, tapi kalau saya dapat orderan souvenir ya Pak ya, sepertinya seperti kecil. Iya, iya, kalau mau hajatan gitu ya, saya biasanya, oh bisa aku menerima pesanan gitu ya, oh, kalau banyak sekali, saya biasanya bekerja sama dengan beberapa pengrajin juga, supaya ya baru-baru jadi begini ya Pak ya, ya itu tinggal teknis ya Bu ya, ketika Ibu satu keluarga hajatan, mau misalkan seribu bis, ketika Ibu bekerja sama dengan yang lain, untuk membantu. Oke, luar biasa, wow, marketnya masih seputaran WhatsApp ya Bu ya? Iya, WhatsApp. Tapi ke depannya ada Bu? Sampai Instagram. Saya mungkin, ke depannya mungkin kepingin masuk TikTok shop ya, karena TikTok shop sekarang lebih ada sekali ya. Boleh, boleh, boleh. Ada Pak Blanggoth pertanyaan? Oke Bu, tadi sudah jelas gabung dengan URNKN berlanfaat, mungkin pesan-pesannya buat dinas poplatinya, Bapak Pemerintah di Celugot, untuk terkait dengan produk Ibu kemasalahan atau apa-apa harapan itu? Permodalan, lah. Kalau permodalan sih insya Allah, dengan bantuan DL Tech Mari, terus dengan bantuan ada yang pur, dan segala macam itu udah buat saya cukup. Buat saya sih cukup. Cuma, maksud saya gini, kalau misalkan, dinas-dinas kan banyak meeting atau gimana, misalkan mau apa ya, pesen Goodie Bank, pesenlah ke kita kami-kami nih, yang ada di sini, daripada harus pesen ke Jakarta atau kemana, gitu. Kalau masalah harga sih, insya Allah, kalau misalkan itu, bisa di goyang. Iya lah, gitu. Terus, kenapa saya jual kok, bikinan, orang kan bikin kalau handmade itu, pasti mahal ya Pak, kalau saya tergantung rumitnya. Kalau ini, kalau ini buat saya nggak rumit, jadi saya jualnya ya, orang Celegor itu mampu. Saya gitu, jadi, saya pikir gini, daripada beli barang orderan dari Cina, kenapa nggak beli barang saya aja, kok harganya juga sama. Dan kualitasnya, tentunya jauh lebih. Boleh diadu gitu lah ya. Boleh diadu. Gitu ya, agak-agak pede dikit lah Pak. Iya, apalagi pengalamannya juga Amerika kok. Ya kebetulan waktu itu, dapat rezeki pas di sana. Nah ini menarik ini. Ibu, ibu kan sangat kreatif nih. Ya, dari limbah menghasilkan bahan-bahan ini, bekas menghasilkan ini. Adakah ke depannya ini, ibu menjadi perhatian? Kepada ibu-ibu, sekarang kan ibu-ibu banyak yang pegang HP aja tuh. Iya. Ya kan? Suaminya kerja, dia pegang HP aja. Ada nggak ibu? Kebetulan nih, wali kota kita Celegor ini, ada 12 serikan di kepala kelurahan. Iya. Iya kan, ibu-ibu, ya gitu kan. Tentunya ada nggak harapan ibu nih, ke depan ibu kita. Contohnya pergi ke keurahan A, ya kan, dikumpulin ibu-ibu ini. Mau nggak yang ada niat, ada nggak harapan seperti ini. Tentunya ada dorongan dari kita. Pelatihan, pelatihan. Pelatihan. Saya sih mau-mau aja, kebetulan waktu 2018-2019, saya yang minta saya itu BUMN. Oh. Itu dari PLN. Indonesia Power. Indonesia Power. Selama satu lagi saya menemukan saya. Ibu diminta untuk? diminta untuk pelatihan membuat celemai. Celemai dengan jahit tangan dan kain pecah. itu tadi. Jadi, saya sih mau-mau aja, Pak. Mau-mau aja. Masalahnya, bayaran. di sini, bukanlah. Hahaha. Banyak, oh, gait tangan ya. Pikirnya itu sudah susah duluan. Padahal sebenarnya, saya punya pengen tertentu yang bikin itu mudah. Oh, kesekir. Memang harus sabar sih, dan harus punya sense of apanya ya. Lihat, paling utama, pertama, oke ibu. Sekarang kan kita memang fakta nih, bahwa megang HP itu kebanyakan waktu kita. Betul. Ya, daripada keluarga. Mungkin ibu kita enggak, jarum yang dipegang waktunya, dengan jahitan. Tentunya ini menghasilkan. Menghasilkan pundi rupiah. Pundi rupiah. Bahkan nanti ke depannya bisa jadi, karyawannya ada. Jadi, home industry yang bisa, ya, menghasilkan produk ini lebih besar lagi. Apa, iya, Pak. Ini, ini harus memasukkan banyak. Jadi, ibu ini bisa dijadikan pelatih. Betul. Pelatih untuk setiap kelurahan, ya kan, mungkin ada yang berniat, tapi enggak ada yang ngajarin. Kayak kita gitu ya. Mudah-mudahan nih, sahabat Dugas TV, nanti kita akan coba sombing ke ibu-ibu lurah, kepala-lurah sekarang, atau itu lurah yang lain lah, bapak-bapak juga. Ya kan, ya dikumpulin lah warganya yang tinggi, untuk pandi di Bugica ini. Mungkin seperti Bugica aja juga, Bu, ya. kelompokitasnya, Bu, ya. tapi kebanyakan merasa pakai mesin jahit, ya. Oh. Kalau yang manualnya saya, seperti jalan. Karena pikirnya, ah, ribet. Kalau saya sih, justru yang ribet ini yang... Tantangan? Iya, kalau ada. Kalau saya pikirnya, orang aja cing-ong, produk ini, oh, pasti buatannya bu kita ya. Gitu kalau saya. Oke, luar biasa. Apa belakuan ada? Apalagi kan gini, Bang. Bener, Bang. Itu ya pelatihan, Bang. Sebaliknya kadang-kadang juga suka ada. Ibu-ibu, punggung-punggung, nge-rumpi ya. Cuma nge-rumpi gak juga, menginat mainan jarum, menghasilkan kundi. Nge-rumpinya, biarung gak apa-apa. Ya, tidak masalah. Yang mau bentuk jahit juga, gak masalah. Tapi kan dasarnya kan, mungkin ibu ini bisa memberi dasar pelatihan. Pelatihan pertamanya, kalau mau teknis, mau pakai mesinnya, silahkan aja. Yang intinya, yang kita sampaikan kepada sahabat Lugas TV, dengan sampah, limbah, bisa menghasilkan rupiah. Oke, sahabat Lugas TV, tadi Pak Blankot, ibu kita, dengan sandangnya, produk sandang. Ini pangannya nih, berpedas-pedas nih, cocok untuk buat, buka berpuasa. Silahkan penyapa sahabat Lugas TV, Pak Pujano. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sore ini bisa bertemu dengan, dengan produk dari saya, terutama ini untuk, salah satunya hanya sambel pecel, namun ada yang lain, kebetulan pada saat ini, karena kemarin informasinya, kurang, jadi hanya, hanya sambel pecel. Artinya ada beberapa produk? Ada. Oh, oke, kita sampaikan. Ini saja salam kita dulu, sahabat. Oke, sahabat Lugas TV ini, sebenarnya kalau, apa namanya, resetnya dari reset keturunan gitu ya. Oke. di produksi sini, saya harap hasil gone, karena sudah dibodit dengan, kondisi di sini. Oke. Terima kasih. Sahabat Lugas TV, jadi, kita akan bertanya, sebenarnya Bapak ini bisa menjawab, karena ikut membantu Ibu Nani. Pak, sahabat Lugas TV itu ingin tahu ini Pak, Ibu Nani mungkin bersama Bapak ini, dari kapan memulai produk UMK, seperti sambal pecel ini? Ya kalau, usaha ini sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun, 98, 99. Oh, udah. Cuma waktu itu belum bisa produk sendiri. Siap. Kemudian, dengan berjalannya waktu, berasal juga pensiun, banyak waktu, terus, pas kebetulan juga waktu itu, yang biasa saya langganan untuk, saya ambil gitu, tidak bisa produksi Pak. Kalau tak mau, sementara saya harus segera menyetor, ke yang, harus, toko-toko yang meminta gitu, salah satunya kooperasi KS waktu itu. Iya. Jadi ya, terpaksa. Kalau tak mau, saya harus membuat sendiri gitu. Saya cari, saya tanya keluarga, gimana saya resep yang dulu itu, waktu siapa sih anak-anak gitu. Kasih resep ini gitu. Bisa buat gitu. Sampai sekarang, kebulan juga setelah pensiun itu, untuk kebutuhan rutinnya, saya dipakai untuk di Kak VD, Pak. Oh, Kak VD. Tentunya, masa pandemi kemarin, agak terganggu ya Pak. Oh iya, makanya nih, agak berhigit, karena beberapa kali hibur, gitu. Dan sampai, terakhir kemarin, sebelum puasa, sehari-hari sekali. Berhigit, setelah itu berhenti lagi, sekarang dilanjutkan dengan puasa. Oke, banjar ini setiap hari? Ya. Selama puasa ini, banjar ini setiap hari, Ibu? Ya, setiap hari. Oke. Boleh nggak tahu, sahabat Lugas TV, memang khusus sambal aja nih, Pak, produknya? Ada yang lain? Yang lain apa? Coba, Pak, si Bujit, Pak, apa aja, Pak? Ada yang lain, ya, ada yang lain, ada yang lain, poin-poinnya aja, ada kripik silko, apa namanya, telur gabus ceju, oh, itu lebih bentuk kemasan? Iya, kemudian kalau yang siap saji, biasanya saya jualannya kebab, kemudian terus, apa namanya, menduan, gitu, saya dari Banjumas kan, jadi saya bawa kesempatan, Mendoa. Ini dengan kondisi, di sini tapi, Pak, enggak seperti aslinya. Siap. Oke, sahabat Lugas TV, di sini nama, sambal pencal kastelegon. Tentunya komposisi saya bacakan, kacang tanah, gula merah, gula pasir, cabai merah, rawit merah, kencur, bawang putih, daun jeruk, purut, dan garam, ya. Di sini sudah lengkap, ada IRT-nya ya, Pak, ya, IRT-nya. Dan beratnya 250 gram, sahabat Lugas TV, ingin tahu, harganya berapa, ya, Pak? harganya ini cukup terjangkau, apa ya? Terjangkau, tapi mungkin agak-agak ini, karena saya menjaga kualitas, ini harganya 20 ribu. 20 ribu? Terjangkau, Pak. Kemarin kalau nggak salah, sambal 57 ya, sambal pencal 57 juga, daerah Citankit kita datang di sini, oh, luar biasa. Tapi lebih kecil dari sini. Ya, itu lebih kecil, Pak. Ya, lebih besar. Kalaupun 20 ribu, wah, wajar lah. Sampai masih terjangkau. Oh. Dan bisa saya informasikan juga, bahwa tidak ada bahan-tambahan selain yang terkena di sini. Masih bahan pengalaman nggak ada. Oh, luar biasa. Wow. Oke. Sekarang, Pak Blanko, kita tanya, sudah sampai ke mana nih? Kata Bapak tadi kan sudah masuk ke beberapa, ini ya, apa, kooperasi ya, Pak. Ya, tentunya. Sejauh ini, hanya kooperasi aja, Pak, ke Indomarek, apa, belum masuk. Pak, kemana saja, Pak? ya, itu tadi, Pak. Karena saya, kesibukannya setiap minggu, ya, disitu, jadi, saya hanya, kan, persiapannya bukan hanya ini aja, gitu ya. Jadi, saya hanya sementara ini, belum masuk ke sana. Oke. Tapi, kita panjang ini. Itu udah yang secara offline, katakanlah yang, apa namanya, yang ada tetangga, pesan WhatsApp, apalagi apa. Ini, kemudian juga ada tetangga yang udah kerja di kata, kayaknya, aku tinggal. Oh, jadi sambal ini udah sampai ke kata? Ya, sehingga sering ada yang mau berangkat haji, umroh, gitu. Enak-enak juga pada ambil, gitu. Karena ini, ini kan cukup, cukup rumah yang bisa sampai 6 bulan, Pak. Oh, luar biasa sampai 6 bulan, bahan, di luar kurkan. Di luar kurkan. Apalagi dalam punggah, oke. Ketika masuk ke UMK, kota Terutor, apa yang Bapak Pujono, Ibu Nani dapatkan? Bang, Pak. Ya, banyak, sebenarnya ini banyak peluang yang bisa di, raih, gitu, Pak. Terutama, kan diberikan training-training. Training, perhatian, ya, Pak, ya. Iya, perhatian, gitu, ya. Membantu perizinan? Perizinan, kan sekarang udah online, Pak. Oh, oke. Ya, sendiri itu bisa lagi. Kemarin waktu, apa namanya, waktu PR itu juga udah langsung sendiri dari doang-doang. Siap, oke. Langsung aja, yang perlu didatengnya hanya dikes aja, kan. Yang lainnya hanya. Oke, jadi ada masukan nggak, Pak, kepada dinas kooperasi dari Bapak Pujono? Atau harapan? Harapannya begini, itu pelatihannya. Untuk kamu, itu pelatihan. Oke. Kadang-kadang pelatihan itu, kita tuh dicampur, gitu. Oh, dicampur? Dengan produk-produk lain, atau gimana? Yang lainnya, yang tidak se... Se... Ini kan, sebut atau berhari. Misalnya, contohnya, dalam produk kayak gini kan, diperlukan kemasan, bayar, dan sementara, ada teman juga yang... Oh, ya. Yang pangan tadi, pandang dan pangan, yang satukan, ya. Kalau menurut saya, yang biasa, iya. Jangan swasta gitu, tuh kurang geret. Oke. Ini masukan bagus nih, Pak Pujono Selawar. Ya, artinya, pelatihan itu ada satu jam, ya, tentang makanan setengah jam, tentang botik-botik setengah jam, Bapak ini kan pangan nih, bingung juga waktu dengar itu kan. Tengah lagi itu, ada sesi. Sayang gitu, saya jadi, mereka bisa menyukur. Saya pernah ikut di provinsi, orang dari Banten, dari Tangerang, karena provinsi Banten gitu ya. Dari Banten. Padahal mereka tentang, butik pakaian industri ya. Cepatuh atau apa aja. Cepatuh ya. Bukan makan, jadi dia yang cuma main aset. Mainnya apa ya, bagus. Ada, Pak Pelakon, bertanyaan. Terus, ini, Pak, soal, tadi banyak manfaat, sudah, branding segala macam, pemasarannya mungkin, Bapak, akhirnya keinginan ya, jadi dorong, ya bisa masuk ke supermarket, masuk ke Indomaret, atau bagaimana, harapannya Pak. Ya harapannya, seperti itu, kadang-kadang, kan ada, ada izin, ada kuota, segala macam, ya, sudah sekian, ini, sudah tidak bisa, gitu. Jadi, harapannya, ya, ya diberi, ini coba dulu lah, gitu. dan apa namanya, terutama yang deket-deket, kayak Indomaret, gitu kan, kalau di lingkungan sendiri, kadang-kadang, enggak bisa masukkan, kemungkinan dulu kan, itu yang agak, agak, terkenal. Ya itu, kadang-kadang, kita memang, pasarnya, bukan mungkin, bukan di, apa namanya, di retail, modern gitu, ya, kita modern gitu, jadi ya, memang lebih, karena saya juga, kebetulan dulu lahirnya, di koperasi, gitu, kadang-kadang, untuk pemasaran, gitu, enggak kepikirin, setor itu tuh habis, setor habis, itu ya, juga kepikiran seperti itu, gitu. Oke, terus, mumpung lagi di tugas TV, Pak, kalau sahabat tugas TV, pengen peserta, juga, silahkan Pak, diiklankan, silahkan Pak diiklankan, selain sambal pecal, ada juga, program-programnya, selain nomor bawah ini, silahkan promosikannya. Bawah ini, kalau ada rekan-rekan, selur-selur, yang mau pesan, sambal pecal ini, bisa dipakai untuk segala macam, hanya 20 ribu, bukan untuk, bukan untuk, hanya sambal sayur saja, bisa untuk, cetolan gorengan juga bisa, kalau di Banyuma sana, bisa dicambur dengan soto, sambal-sotonya itu, kemudian bisa juga untuk, ya segala macam, kalau, kalau terpaksanya, masuk lah, pokok sambal, siangan sahur, dibuka, langsung ditaruh ke nasi, ke laut saja bisa, sudah enak, kalau ada pedesnya, ada ini, oke, sudah enak, oke, bagi yang berminat, bagi berminat, hubungi nomor di bawah ini, ya, nomor di bawah ini, oke, iya, luar biasa, Pak, sebelum sambal, Pak, ada tugas-tadi kritik, Pak, ya, ada, kribisi inkom, apa-apa itu, ada beberapa lah, ya, boleh tahu nggak, Pak, namanya, apa sih, Pak, kalau yang tadi kan, ada sambal 5 jenis, kalau ini apa, Pak, ya, baron food, ada, oh, baron food, oh, semuanya, saya kasih nama itu semua, oke, sama kritik-kritik semua, baron food, apa itu artinya, ada makna nggak, Pak, ada, itu benar, singkatan dari, namanya satu keluarga, oh, di singkat, namanya, udah namanya, masing-masing, di atur-atur, oke, 5, 10, ada 10, Pak, bukan ini yang, yang, baronnya aja, oh, baronnya, oh, baronnya ada lima, oke, oke, sahabat luka TV ya, ini menarik, ya, selain sambal pecal baron food, ada juga beberapa produk yang, ibu nani, ciptakan bersama, Pak Bapak, Bu Jono ya, silakan menghubungi, nomor di bawah ini, dan harganya terjangkau, hanya 20 ribu, dan, Pak Bu Jono, berharap juga, kepada dinas, terkait ketiga, mengadakan pelatihan nih, ini kan, permintaan, kalau bisa, ya, tangan-tangan lah, sandang-sandang, kira-kira gitu, oke, ini tuh tadi, mungkin ada tambahan lagi, kalau ada workshopnya, Pak, karena ini pelatihan aja, kemudian langsung, udah selesai, pulang, gak ada workshopnya, bener-bener, setiap orang di, misalkan ada yang dari, narasumbernya, ada di Sophie, kalau bisa, belum masuk ke luar kelas, udah punya akun semua, oke, enak, gak usah, institusi, gak usah nanya, siapa yang belum punya akun, oh, iya, gitu kan, masuk udah siap, gitu, oke, efektif, efektif, masuk yang bagus, ya, oke, oke, sahabat Lugas TV, tadi kita berbicara tentang ini, sepaket nih, ada sandang dan pangan, betul, ya, tadi, ibu Gita, produknya dari, limbah ya Pak Belakon, limbah-limbah dari pakaian, penjahitan, 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 bukan penjahitan ya, penjahitan di tumat, ya, dan menciptakan, puni-puni rupiah, dan ini, pangan, ya, ada beberapa, bahan produk juga, selain sambal pecal, baron food, ya, oke, sahabat Lugas TV, demikian, bicara-bicara kita, saya serahkan ke Pak Belakon, oke, makasih, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, dan sama-sama, berbincangan dengan nala sumber kita, di sore ini, semoga semua menjadi inspirasi, dan manfaat buat kita semua, kembali, kepada UMKM, fungsi, bisa dilakukan, ibu-ibu, bahkan, para bapak-bapak pensiun, ibu-ibu yang pensiun, bisa, bisa, berkarya, untuk menghasilkan, puni rupiah, di, bukan kai, tapi kubah, di, sebenarnya, di,